Kemudian di PGRI Kota Salatiga sebagai pengurus, di SLCC juga sebagai pengurus Kemudian di Badan Penerbitan PGRI Jateng Pres, kemudian juga di Dewan Redaksi Jurnal Trisala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Selain sebagai guru di SMA Negeri 1 Salatiga Mungkin sedikit itu perkenalan dari saya, selanjutnya Bapak Ibu nanti kita akan belajar bersama Tentang Paradigma Baru Pembelajaran di Kurikulum Merdeka Jadi tujuan dari kegiatan kita yang pertama, untuk sesi yang pertama ini nanti kita akan Untuk belajar bagaimana menjelaskan perubahan atau penyusiaan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam konteks Satuan Pendidikan Kemudian yang kedua nanti menjelaskan alasan penting Kenapa kurikulum perlu diadaptasi di satuan pendidikan masing-masing Lalu yang ketiga, memahami struktur kurikulum merdeka dan rencana mempelajarinya untuk lebih detail Saya yakin diantara Bapak Ibu yang hadir di sini dan juga Pak Yusuf dan Pak Arifin Sudah sangat memahami bagaimana nanti implementasinya kurikulum merdeka di satuan pendidikan Nah, Bapak Ibu visi pendidikan nasional yaitu mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian Melalui terciptanya pelajar Pancasila Yang nanti terwujud dalam profil pelajar Pancasila Di mana harapannya itu akan membentuk pelajar yang bisa belajar sepanjang hayat Kompeten, kemudian berkarakter, berperilaku sesuai nilai Pancasila Nah, ada enam dimensi dari profil pelajar Pancasila Yaitu tadi sudah sedikit disinggung oleh Bapak Ketua PGRI Jawa Tengah Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Berakhlak mulia Berkebinekaan global Kemudian bergotong royong, mandiri Bernalar kritis dan kreatif Di mana ke semua dimensi itu harus dilihat secara utuh Sebagai satu kesatuan agar bagaimana Agar individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten Berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Nah, Bapak Ibu ada banyak kebijakan untuk percepatan pendidikan di Indonesia Salah satunya adalah merdeka belajar Nah, harapannya nanti menghasilkan pendidikan yang berkualitas Jadi untuk pendidikan berkualitas itu memastikan bahwa peserta didik itu mengalami kemajuan belajar Sehingga lebih kompeten dan berkarakter Jadi fokusnya adalah pengembangan kompetensi dasar dan karakter Sedangkan untuk pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia Itu melalui intervensi asimetris Yang berfokus pada penguatan kelompok termarginalkan Jadi nanti memastikan bahwa kelompok-kelompok yang termarginalkan selama ini Misalnya yang sulit mendapatkan akses pendidikan Nanti akan dibantu untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas Jadi kalau kita melihat hanya mungkin di Jawa Itu mungkin akses pendidikannya mudah kita dapatkan Tetapi kita juga melihat bahwa Indonesia ini sangat luas Kemudian terdiri dari banyak pulau Sehingga bisa jadi masih banyak kelompok-kelompok yang termarginalkan Jadi pada kebijakan kurikulum merdeka ini nanti Harapannya adalah mewujudkan pendidikan berkualitas Bagi seluruh rakyat Indonesia Nah ini adalah program transformasi untuk mencapai visi pendidikan Ada kalau sampai hari ini Sampai episode 19 betul ya Pak Yosef dan Pak Ariken Jadi yang pertama ases menasional dan USBN Kemudian kalau guru penggerak itu episode 5 ya Pak Kemudian untuk kurikulum merdeka itu adalah episode 15 Dan nanti platform merdeka mengajar yang akan disampaikan oleh Pak Yosef dan Pak Ariken Jadi ini adalah beberapa program transformasi pendidikan Yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai visi pendidikan Nah Bapak Ibu sebenarnya kalau kita akan mengikuti tahapan secara lengkap di pelatihan ini Tentu saja menggunakan tahapan merdeka belajar Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi konteksual Elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi dan aksi nyata Sebenarnya itu tetapi nanti kita berupaya untuk dengan waktu yang ada Bisa tahapan-tahapan ini terpenuhi Nah baik Bapak Ibu saya ingin mengajak kita semuanya untuk merefleksi dari diri kita masing-masing Beberapa pertanyaan saya inginkan Bapak Ibu semua untuk ambil bagian cara aktif di dalam diskusi kita hari ini Yang pertama adalah sebagai pendidik selama ini apa yang Bapak Ibu gunakan sebagai panduan dalam merencanakan pembelajaran bagi murid Bapak Ibu bisa tuliskan di room chat Pak Yusef untuk dibantu untuk membaca respon dari Bapak Ibu semuanya Yang pertama adalah apa yang digunakan sebagai panduan dalam merencanakan pembelajaran bagi murid selama ini Bapak Ibu Silahkan dituliskan di room chat Bisa dibacakan oleh Pak Yusef Siap Mengguh Bapak Ibu Ini ada yang sudah menjawab Ibu dari Ibu Dian Puspita Sari Silah bus dan RPP Ada yang RPP, RPP, silah bus RPP dari Ibu Enda Untuk PAUD atau TK saya menggunakan RPPH Harian Ada yang silah bus RPP masih sama Ada yang menjawab kurikulum Ada yang hanya silah bus, silah bus RPP Buku materi, silah bus dan RPP Dari Pak Sumino Ada yang buku paket Ibu Ini jawabannya hampir semuanya menjawab silah bus dan RPP Silah bus dan RPP Ada yang kurikulum ya Dokumen kurikulum, silah bus RPP Begitu Ibu Baik kita lanjut Nanti kita akan diskusikan bersama dari jawaban Bapak Ibu semuanya Yang berikutnya Bapak Ibu Dari pengalaman mengajar mana yang lebih sering terjadi Selama ini apakah menyelesaikan materi yang ada Atau mencapai tujuan yang ada di dalam kurikulum Kira-kira seperti apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini Karena ini refleksi ya Bapak Ibu ya Silahkan untuk menjawab, tidak ada jawaban yang benar Tidak ada jawaban yang salah Biasanya seperti apa Kalau Pak Yosef sama Pak Arifin Saya rasa sudah tidak menyelesaikan materi lagi sekarang ya Sudah berorientasi pada tujuan Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Oh enggak Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ini sudah menjawab, menyelesaikan materi Mencapai tujuan Ada yang menjawab, mencapai tujuan Dari Ibu Nela Mencapai tujuan pembelajaran Dua-duanya Menyelesaikan materi dan mencapai tujuan pembelajaran Itu jawabannya Rata-rata menyelesaikan materi Ya baik, rata-rata menyelesaikan materi Nanti kita akan diskusikan bersama Apa yang diinginkan dari kurikulum Merdeka ini Apakah menyelesaikan materi Ataupun mencapai tujuan Nanti Bapak Ibu kita akan ulas bersama Terakhir Bapak Ibu Menurut Bapak Ibu Apa yang seharusnya menjadi alasan terhadap Berubahnya sebuah kurikulum? Kira-kira alasannya apa Bapak Ibu? Apa yang seharusnya menjadi alasan terhadap Berubahnya sebuah kurikulum? Apakah hanya karena mengikuti kebijakan dari atas saja? Atau memang itu sebuah kebutuhan Bapak Ibu? Mungkin bisa kalau ada yang Mau menjawab secara oral Pak Yosef Bisa dibukakan mikrofonnya Silahkan Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu raise hand Nanti dinaikkan untuk Bisa menyampaikan jawabannya Ada yang menjawab di chat Mengikuti kodrat zaman Sesuai dengan kebutuhan peserta didik Keputuhan Keputuhan peserta didik Dan perkembangan zaman Wah ini guru penggerak semua ini Pak Ya jawabannya sudah oke nih Kalau jawabannya sudah oke berarti Ini sebenarnya pelatihan ini sudah lulus ini Pak Ini ada yang menarik Bu jawabannya Bu Mengikuti aturan Mengikuti aturan Baik Bapak Ibu Kita akan lanjutkan Terima kasih untuk responnya Kita sudah sedikit tahu Apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu semuanya Baik kita akan membahas di sini Adalah tentang kurikulum Bapak Ibu Nah tadi Bapak Ibu sudah menjawab Di dalam perencanaan pembelajaran Itu kita apa Pak dasarnya Kita menggunakan ada yang menjawab tadi kurikulum Kemudian di dalam kurikulum itu ada silagus Ada RPP Kalau mau lengkap mulai dari Prota Promes Kemudian Rencana pembelajaran Seperti itu Kalau misalnya mau dilengkapi dengan Lembar kegiatan dan sebagainya Nah Baik Bapak Ibu Kita akan kupas tentang kurikulum Kita gunakan beberapa rujukan nanti Jadi kurikulum itu selama ini dimanai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid Karena kurikulum itu begitu pentingnya Atau ada yang mengistilahkan jantung atau isi pendidikan Maka Tentu saja di dalam proses pembelajaran itu membutuhkan yang namanya kurikulum Jadi kurikulum itu sendiri itu sebagai program pendidikan Dimana akan menyediakan pengalaman Pengalaman belajar untuk perubahan perilaku murid Nah ini ada pandangan dari pakar Yaitu Rad Tyler Di dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum Mengungkapkan bahwa setidaknya ada empat komponen di dalam kurikulum itu Ada tujuan, ada konten, ada metode, dan ada evaluasi Jadi kalau tadi Bapak Ibu mengungkapkan Ada kurikulum Di dalam melakukan pembelajaran itu membutuhkan kurikulum Di dalamnya ada silabus, ada rencana pembelajaran Berarti di sana ada tujuan, ada kontennya Kemudian ada metode, ada evaluasinya Nah secara umum nanti di dalam kurikulum Itu meliputi ini Di komponen-komponen yang utama itu ada tiga Yaitu tujuan pembelajaran Panduan pedagogis Berarti di situ ada metode dan sebagainya Dan yang terakhir evaluasi Berarti itu ada panduan asesmennya Itu adalah kerangka kurikulumnya Selanjutnya Kita akan membahas kurikulum itu sebenarnya ada dua hal utama yang ada di dalam kurikulum Yang pertama itu tentu saja kompetensi apa yang dimiliki murid Atau kompetensi apa yang ingin dicapai Sebagai proyeksi masa depan Itu yang pertama Yang kedua bagaimana cara mewujudkannya Jadi kalau selama ini mungkin kita ingin menyelesaikan kurikulum Hanya sebatas menyelesaikan materi Seperti itu mungkin hanya pada tataran konten saja Tapi tidak pada kompetensi yang dicapai Seperti itu Nah karena di dalam kurikulum murid adalah kor atau ajuan Maka kemerdekaan murid dalam belajar itu adalah hal yang utama Nah maka dari itu kebijakan merdeka belajar itu ada kaitannya Ingin mengembalikan bahwa kor dari kurikulum adalah kemerdekaan murid Seperti itu Baik Bapak Ibu Ini juga refleksi bagi saya juga Bahwa terkadang kita itu mengabehkan terhadap berubahnya keadaan Dan menganggap pengalaman bertahun-tahun sebagai guru itu mampu mengatarkan keberhasilan murid Padahal murid hidup pada zaman atau keadaan yang sudah berbeda Nah ini adalah dasar penting adanya perubahan kurikulum Sehingga kalau kadang-kadang kita mengajar keluar dari diri kita Misalnya dulu saja Bapak Ibu seperti ini Misalnya seperti itu menjadi tidak bijaksana sekarang ini Kenapa? Karena tidak mungkin kita akan mengajar murid sesuai dengan zaman kita Tapi sesuai dengan zaman mereka Maka tadi ada yang menjawab Apa? Kodrat zaman seperti itu Jadi kodrat keadaan ada kodrat zaman, kodrat alam Sehingga kita sebagai insan pendidik Harus memahami ini Supaya ke depannya nanti di dalam proses pembelajarannya Itu memerdekakan murid Karena kita tahu bahwa Mereka itu sebenarnya sejak lahir itu sudah Punya kemerdekaan Mungkin hanya saja kita yang selama ini masih belum terbuka pikiran kita Sehingga di dalam pembelajarannya kadang-kadang masih berpusat pada diri kita masing-masing Sebenarnya anak tidak butuh ini Tapi kita memaksakan untuk mengajarkan ini Misalnya seperti itu Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu Keterampilan dan kompetensi apa Sehingga kita bisa memberikan kepada peserta didik sesuai dengan kodrat zaman tadi Dengan segala tuntutan perubahan zaman Kemudian kurikulum seperti apa yang mestinya harus digunakan Nah inilah yang menyebabkan terjadinya adanya perubahan kurikulum Jadi perubahan kurikulum bukan karena sekedar itu kebijakan dari atas Dari kementerian Tapi lebih dikembalikan kepada rohnya Bahwa anak itu berkembang sesuai dengan kodratnya Sehingga kurikulum pun harus disesuaikan dengan perkembangan kodrat anak tersebut Nah kurikulum yang baik tentu saja adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya Artinya adalah bersifat dinamis Terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid Demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka Baik sekarang maupun yang akan datang Nah ini adalah beberapa alasan perubahan kurikulum Yang tadi Bapak Ibu sudah refleksikan Yang pertama adalah perubahan dan perkembangan terjadi begitu cepat Menuntut kita untuk selalu siap beradaptasi dengan perubahan Pandemi mempercepat seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi Itu akan menjadi peluang bagi kita untuk percepatan transformasi pendidikan Kemudian proyeksi pendidikan di tahun 2030 menurut OECD Jadi kompetensi tidak hanya fokus pada aspek kognitif, sikap, psikomotorik Tetapi juga value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid Kalau selama ini mungkin kita lebih kepada ketercapaian Dari sisi kognitif kemudian keterampilan dan sikap saja Tapi tidak pernah memperhatikan tentang karakter seperti itu Padahal itu sangat penting menurut proyeksi yang dilakukan oleh OECD ini Nah yang berikutnya adalah saat ini Kualitas literasi dan numerasi kesehatan mental dan sosial emosional murid Merupakan fondasi atau prasarat diperlukan murid untuk membangun kompetensi Transformatif murid dengan siklus belajar yang antisipasi Kemudian refleksi menuju pembelajar sepanjang hayat Nah beberapa hal inilah yang mendasari alasan perubahan kurikulum Selanjutnya Bapak Ibu Nah kalau ini ahlinya ini Pak Yosef dan Pak Arifin Jadi mengetep apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara Bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat Jadi memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia Baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya Nah dengan filosofi KHD inilah maka nanti harapannya bisa mengantarkan anak didik kita menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Melalui pendidikan Pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat Seperti itu Bapak Ibu Selanjutnya Nah Ini juga merupakan alasan perubahan kurikulum Jadi kalau ketika merancang kurikulum Kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, dan hasil belajar Berserta kepentingan murid sebagai rujuan utama Karena sejatinya tadi kurikulum itu dilancang untuk murid Bukan untuk kita, untuk guru bukan Tapi untuk murid Maka dari itu kita harus melihat kebutuhan mereka, karakteristik mereka, bakat minat mereka Seperti itu Nah untuk mewujudkan kompetensi yang diharapkan kurikulum tentu saja harus berkolaboratif Seperti itu Tidak hanya dari guru saja Sehingga guru harus terus membelajar, memfasilitasi pembelajaran yang sesuai Seperti tadi disampaikan dengan adanya COVID-19 Itu guru terpacu untuk berubah cara mengajarnya Kita juga harus mengenal sekarang teknologi seperti itu untuk layanan pembelajaran Karena itu memang sudah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman Lalu yang berikutnya juga orang itu harus terus memahami perkembangan murid dan kebutuhannya Jangan sampai hanya menyerahkan kepada sekolah seperti itu Karena kalaupun kemarin pada masa pandemi mereka belajar dari rumah Orang tua merasa kebingungan gimana ini cara membimbing anak-anak mereka Ternyata juga mereka harus terlibat kalau ingin pendidikan kita makin maju Kemudian juga pemangku kepentingan yang lainnya Pemerintah daerah, pemerintah pusat Semuanya bergerak untuk memajukan pendidikan Nah, berikutnya Bapak-Ibu Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Karena kita tahu bahwa Anak-anak kita Kemudian sekolah itu tidak Berada pada Geografis yang sama Misalnya ada yang di perkotaan Ada yang di pedesaan Ada yang di dekat pantai Misalnya kan karakteristiknya berbeda Jadi konteks lingkungannya berbeda Budayanya berbeda Kemudian karakteristik peserta didiknya berbeda Karena berbeda-beda itulah Maka perlu kurikulum itu disesuaikan dengan kebutuhan Jadi keadaan sekolah di sekitar kita berbeda Murid kita juga berbeda Karena itu pembelajarannya juga berbeda Seperti halnya kalau kita sebagai petani ibaratnya Kalau kita merawat tanaman jagung Tentu saja akan berbeda dengan merawat tanaman padi Murid-murid kita itu ibarat tanaman Jadi bagaimana kita mengantarkan mereka Agar mencapai Keselamatan dan kebahagiaan tadi Melalui apa? Mengembangkan bakat minat Sesuai dengan potensinya masing-masing Nah kurikulum sekarang itu diadaptasi Untuk diarahkan ke sana Bagaimana kita bisa memberikan layanan Sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita Nah tadi kita sudah jelaskan Bahwa perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah Itu akan berpengaruh sekali terhadap Layanan pembelajaran kita terhadap murid Kemudian bentuk adaptasi kurikulum Sesuai dengan kebutuhan murid kita di sekolah Nanti itu akan diwujudkan dalam bentuk Kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP Dimana masing-masing sekolah Nanti akan membuat kurikulumnya masing-masing Untuk tingkat satuan pendidikan Kurikulum operasional satuan pendidikan Sedangkan untuk komponen yang lainnya Seperti capaian pembelajaran Itu ditentukan oleh pusat Nah kurikulum operasional satuan pendidikan Yang disusun oleh tiap-tiap satuan pendidikan Itu bukan dokumen yang mati Bapak Ibu Tapi dokumen yang hidup yang sewaktu-waktu Dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid Karena muridnya kan berbeda-beda Tiap tahun berganti seperti itu Kalau misalnya muridnya berbeda-beda Masa kurikulumnya sama Karena kebutuhan mereka juga berbeda-beda Nah ini adalah struktur kurikulum merdeka Yang mungkin sebenarnya Bapak Ibu semuanya Sudah banyak yang tahu Tapi untuk kesempatan kali ini Mari kita mengingat kembali Bahwa di struktur kurikulum merdeka Itu ada memuat tiga Yang pertama adalah intrakurikuler Ekstrakurikuler Dan penguatan profil pelajar Pancasila Untuk jenjang paut Itu hanya intrakurikuler Dan profil pelajar Pancasila Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila Sedangkan untuk dasmen Dasar dan menengah Itu tiga hal ini Jadi kalau untuk di paut Kalau memang satuan pendidikan Mampu untuk menyelenggarakan ekstrakurikuler Maka sangat dipersilahkan Seperti itu Nah program intrakurikuler Seperti apa Saya kira kita sekilas saja Bapak Ibu pembahasannya Ini nanti berisi muatan Atau mata pelajaran Dan muatan tambahan lainnya Seperti muatan lokal Kemudian Di dalam kegiatan pembelajarannya Di dalam kelas itu Untuk mengembangkan kompetensi murid Sesuai dengan capaian pembelajaran Pada fasenya masing-masing Kita tahu ada fase A sampai F Untuk dasar dan menengah Kemudian di paut Itu adalah fase fondasi Nah nanti berbagai kegiatan Dilakukan untuk membantu murid Mencapai kompetensi yang diharapkan Nah baik Selanjutnya Nah ini adalah Struktur kurikulum untuk paut Paut pada jenjang ini murid akan belajar Melalui kegiatan bermain Yang mencakup Antara lain jati diri, literasi Numerasi, dan stem Serta agama dan budi pekerti Jadi di paut Itu Apa Elemen capaian pembelajarannya Itu meliputi Jati diri, literasi Numerasi, dan stem Serta agama dan budi pekerti Sedangkan untuk SD SMP dan SMA Nanti berbeda Nah pada jenjang SD Nanti mata pelajaran IPA dan IPS Dilebur menjadi IPAS Hal ini didasarkan pada Pertimbangan bahwa Anak usia SD Masih dalam tahap berpikir Konkret atau sederhana Holistik Komprehensif Dan tidak detail Jadi meskipun IPAS Belum diajarkan Secara spesifik Di fase A Tapi bukan berarti Mereka tidak belajar IPA-IPS Pada fase A Muatan pelajaran IPS Nanti terintegrasi Pada mata pelajaran Yang lainnya Sedangkan Hal yang berbeda Di jenjang SMP Nanti Mata pelajaran informatika Menjadi mata pelajaran wajib Kemudian Di SMA Yang berbeda Dengan jenjang sebelumnya Itu Murid dipersiapkan Kepada minat Yang menunjang Pilihan pendidikan Pada jenjang berikutnya Sehingga Pembelajaran dibagi Menjadi Mata pelajaran umum Dan program peminatan Nanti di kelas sebelasnya Pada program peminatan Murid diperbolehkan Mengambil Beberapa mata pelajaran Pilihan Sesuai minat Bakat Dan aspirasinya Meskipun pelajaran Itu lintas jurusan Artinya Murid IPA Juga bisa Diperbolehkan Nanti mengambil Mata pelajaran IPS Lalu kalau SMK Di jenjang SMK Nanti sekolah Dapat mengambil Kelompok mata pelajaran Vokasi dan Prakarya Yang berkolaborasi Dengan masyarakat Atau dunia industri Sehingga Pembelajaran disesuaikan Dengan Kebutuhan Dunia kerja Dan industri Lalu kalau Yang SLB Penggunaan Capaian Pembelajaran Akan berbeda-beda Karena tergantung Pada hasil Analisis Usia mental Sekilas itu Tentang struktur Kurikulum Merdeka Bapak Ibu Kemudian kalau Ekstra kurikuler Dapat dikembangkan Sesuai dengan Kapasitas dan Minat Karakteristik murid Lalu ini Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Untuk Dasmen Kalau Kalau Yang Apa Kecuali SMK Ini Tujuh Ada tujuh Tema Kayak hidup berkelanjutan Kearifan lokal Bineka Tunggalika Bangunlah Jiwa dan raganya Suara demokrasi Berekayasa Dan berteknologi Untuk membangun NKRI Kewirausahaan Sedangkan Di PAUD Itu ada Empat Aku sayang bumi Aku cinta Indonesia Bermain dan Bekerja sama Dan imajinasiku Jadi Untuk tema-temanya Itu sudah ditentukan Dari kementerian Tetapi Bapak Ibu Nanti bisa Fleksibel Untuk topik-topiknya Nah Untuk Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dalam pelaksanaannya Kegiatannya Ini mempunyai Alokasi Waktu tersendiri Tidak terikat Dengan mata pelajaran Apapun Tapi kalau Untuk PAUD Itu terintegrasi Dengan intrakurikuler Jadi Tidak Tidak Apa Untuk Waktu tersendiri Tetapi Terintegrasi Di dalam Pembelajaran Intrakurikuler Nah Projek Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Memberikan Pembelajaran Yang konteksual Jadi Harapannya Nanti Bapak Ibu Dapat Menyusun Kira-kira Projeknya Seperti apa Supaya Bisa Mengasah Kemampuan Berpikir Dan Pemencahan Masalah Kepada Jadi Kalau Misalnya Selama Ini Kok Sepertinya Sudah Melakukan Projek Tapi Kalau Misalnya Projek Itu Belum Konteksual Kemudian Belum Mengasah Kemampuan Berpikir Dan Pemencahan Masalah Maka Bapak Ibu Mulai Sekarang Silahkan Untuk Di Identifikasi Kembali Kemudian Disusun Kembali Kira-kira Projeknya Seperti Apa Yang Bisa Membangun Kompetensi Kompetensi Ini Yang Terakhir Assessment Jadi Assessment Tetap Ada Untuk Pengumpulan Dan Pengolahan Informasi Kemudian Satuan Pendidikan Mempunyai Kemenangan Merancang Menentukan Teknik Dan Waktu Pelaksanaan Assessment Assessment Seperti Assessment Assessment Sebagai Refleksi Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Ini Penting Selanjutnya Adalah Assessment Dilakukan Di Kelas Bukan Hanya Memberikan Data Perkembangan Belajar Murid Tetapi Untuk Terus Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Jadi Kalau Kita Melakukan Assessment Assessment Itu Bukan Sekedar Hanya Ingin Tahu Data Perkembangan Saja Tanpa Ada Umpan Balik Seperti Itu Jadi Tujuannya Adalah Untuk Mengetahui Sejauh Mana Assessment Itu Bisa Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Ini Tentang Alokasi Waktu Bapak Ibu Jadi Nanti Untuk Alokasi Waktu Di Kurikulum Merdeka Itu Memiliki Keleluasaan Untuk Menentukan Alokasi Waktunya Ada Tiga Ada Model Blok Dan Ada Model Kolaborasi Jadi Kalau Model Reguler Mungkin Seperti Yang Terjadi Pada Umumnya Sekarang Ini Di Mata Pelajaran Yang Apa Digunakan Apa-apa Yang Dibuat Di Jadwal Pembelajaran Itu Yang Paling Umum Sekarang Ini Seperti Ini Setiap Pelajaran Dilakukan Tertisah Satu Dengan Yang Lainnya Kalau Model Blok Misalnya Dalam Satu Semester Itu IPA Diajarkan Dalam Misalnya Tiga Bulan Pertama Kemudian Yang IPS Tiga Bulan Berikutnya Seperti Itu Kalau Misalnya Nanti Project Intra Curriculer Dulu Kemudian Nanti Di Misalnya Satu Bulan Ini Intra Kemudian Dua Minggu Yang Akan Datang Project Misalnya Berarti Itu Sistem Blok Seperti Itu Kemudian Untuk Model Kolaborasi Merencanakan Melaksanakan Dan Melakukan Assessment Untuk Suatu Pembelajaran Yang Terpadu Misalnya Berkolaborasi Antar Mata Pelajaran Lalu Apa Saja Bapak Ibu Yang Harus Disiapkan Di Kurikulum Merdeka Ada Modul Ajar Ada Modul Project Ada Buku Non-text Ada Video Ada Media Cetak Ataupun Digital Yang Sebenarnya Ini Kementerian Sudah Sangat Masifnya Untuk Apa Menginformasikan Karena Sudah Disiapkan Kita Diharapkan Untuk Apa Ya Aktif Untuk Update Setiap Perkembangan Yang Ada Dengan Kalau Yang Kita Pakai Untuk Pembelajaran Misalnya Nanti Akan Dijelaskan Oleh Pak Yosef Dan Pak Arifin Itu Tentang Platform Merdeka Mengajar Dan Disana Nanti Kita Akan Banyak Menggunakan Apa Bahan Ajar Yang Bisa Kita Pakai Untuk Membantu Kita Di Dalam Proses Pembelajaran Nah Bapak Ibu Untuk Struktur Kurikulum Merdeka Secara Lengkap Silahkan Bisa Diakses Di Keputusan Menteri Nomor 56 M 2022 Itu Sudah Lengkap Bapak Ibu Nah Dari Apa Yang Saya Paparkan Tadi Bahwa Kenapa Kita Ada Adaptasi Kurikulum Atau Perubahan Kurikulum Karena Keanekaragaman Latar Belakang Dan Kemampuan Murid Itu Merupakan Tolak Ukur Beradaptasi Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Ini Untuk Memastikan Bahwa Setiap Murid Akan Berkembang Sesuai Jamannya Nah Jadi Bapak Ibu Apa Sebenarnya Peran Kurikulum Dalam Proses Pembelajaran Setelah Bapak Ibu Tadi Memahami Paparan Yang Sudah Saya Sampaikan Sebenarnya Ini Bapak Ibu Nanti Jadi Sebagai Panduan Dan Acuan Untuk Proses Pembelajaran Antara Lain Adalah Apa Tujuan Belajar Murid Kompetensi Apa Yang Ingin Dicapai Kemudian Bagaimana Cara Mencapainya Apa Saja Prinsip Prinsip Yang Harus Diterapkan Di Dalam Proses Pembelajaran Dan Yang Terakhir Adalah Apa Saja Prinsip Assessment Sebenarnya Itu Kalau Peran Kurikulum Di Dalam Proses Pembelajaran Sehingga Kalau Tadi Di Awal Bapak Ibu Sudah Menjawab Dalam Proses Pembelajaran Itu Apa Yang Digunakan Untuk Perencanaan Tentu Saja Adalah Bersandar Pada Kurikulum Nah Baik Bapak Ibu Ketika Kurikulum Berubah Apa Saja Implikasinya Yang Mengikutinya Bapak Ibu Mungkin Ada Yang Ingin Menyampaikan Pandangannya Atau Pemikirannya Silahkan Ketika Kurikulum Berubah Lalu Apa Saja Implikasinya Yang Mengikuti Bapak Ibu Silahkan Boleh Dibuka Mikrofon Ini Ada Yang Raising Dari Wilis Silahkan Moga Wilis Moga Ibu Ini Kepencet Atau Tapi Ini Ada Yang Bertanya Juga Di Kolom Chat Bu Katarina Dari Mas Sulianto Bagaimana Implementasi Kurikulum Merdeka Ini Dalam Pembuatan Buku Teks Atau Non-teks Adakah Rambu-rambu Yang Dapat Dijadikan Atsuan Ya Mungkin Langsung Dijawab Saja Bapak Ibu Jadi Di dalam Penulisan Buku Tentu Saja Kita Juga Diberi Keleluasaan Karena Memang Sampai Saat Ini Kita Kita Kalau Kalau Akan Menerapkan Kurikulum Seperti Tadi Ada Beberapa Bahan Atau Apa Ya Materi Yang Bisa Kita Gunakan Kementerian Sudah Menyediakan Jadi Kalau Bapak Ibu Akan Membuat Buku Teks Ataupun Non-teks Bisa Saja Kita Melihat Strukturnya Strukturnya Yang Ada Di Bahan Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Selama Ini Belum Ada Rambu Rambu Ketentuan Pastinya Bapak Ibu Tapi Yang Jelas Yang Sudah Ada Itu Bagaimana Menyusun Modul Ajar Kemudian Modul Untuk Profil Pelajar Pancasila Seperti Ibu Jadi Kalau Misalnya Buku Saya Rasa Strukturnya Belum Ada Regulasi Yang Apa Ya Mengatur Ini Atau Mungkin Ada Ada Apa Ya Dari Bapak Ibu Yang Lainnya Bisa Menyampaikan Kira-kira Seperti Apa Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Lebih Tahu Yang Biasa Nulis Buku Ini Tentu Saja Begitu Sementara Jawaban Saya Pak Rikan Ya Terima Kasih Mungkin Jalan Terjawab Pak Tadi Yang Tadi Menuliskan Di Kolom Chat Mungkin Untuk Selanjutnya Ada Yang Lain Mungkuk Rikan Rikan Ingin Menanyakan Silahkan Presiden Atau Kita Lanjut Mungkin Kita Lanjut Dulu Tinggal Sedikit Bapak Ibu Jadi Ketika Kurikulum Berubah Apa Saja Implikasi Yang Mengikutinya Bapak Ibu Kira-kira Apa Bapak Ibu Ada Ada yang Sudah Menjawab Belum Tentang Pertanyaan Ada Sumber Daya Manusia Dan Sarpras Ya Betul Bisa Jadi Seperti Itu Yang Lain Ada Sangkupan Kompetensi Ya Baik Ada Yang Lain Lagi Budaya Pembelajaran Ya Baik Bapak Ibu Saya Rasa Bapak Ibu Sangat Memahami Ketika Kurikulum Berubah Implikasinya Ada Beberapa Antara Lain Pertama Bapak Ibu Akan Terjadi Perubahan Struktur Kurikulum Serta Komponennya Lalu Yang Berikutnya Adalah Apa Yang Menjadi Tujuan Pembelajaran Karena Di Dalam Kurikulum Komponennya Ada Tujuan Ada Konten Ada Evaluasinya Seperti Itu Ada Pedagogisnya Nah Yang Berikutnya Adalah Kompetensi Dan Value Apa Yang Akan Dikembangkan Sebagai Tujuan Dari Pembelajaran Yang Berikutnya Bagaimana Cara Atau Prinsip Pembelajaran Yang Perlu Dilakukan Jadi Tadi Jawabannya Tidak Ada Yang Salah Bapak Ibu Karena Memang Ini Ketika Kurikulum Berubah Implikasinya Antara Lain Seperti Ini Yang Lainnya Adalah Cara Atau Prinsip Pembelajaran Yang Dilakukan Kemudian Cara Atau Prinsip Assessment Yang Dilakukan Dan Yang Berikutnya Adalah Bagaimana Cara Melakukan Adaptasi Kurikulum Untuk Satuan Pendidikan Jadi Masing-masing Satuan Pendidikan Akan Beradaptasi Karena Nanti Kurikulumnya Disesuaikan Dengan Karakteristik Dan Apa Konteksual Sesuai Dengan Kebutuhan Dari Masing-masing Satuan Pendidikan Baik Itu Apa Kebutuhan Murid Kemudian Lingkungan Belajar Dan Sebagainya Dan Terakhir Mungkin Nanti Bapak Ibu Setelah Kita Mengikuti Kegiatan Di Apa Sore hari ini Dengan tema Yang pertama Refleksi Paradigma Baru Pembelajaran Harapannya Nanti Bapak Ibu Ada Rencana Aksi Nyata Ini Bisa Bapak Ibu Tulis Sendiri Untuk Diri Bapak Ibu Sendiri Jadi Setelah Setelah Ini Apa Yang Bapak Ibu Akan Lakukan Seperti Itu Baik Terima kasih Pak Yosef Saya Kembalikan Waktunya Saya Stop Screen Silahkan Pak Ibu Mantul Noon Terima kasih Atas Penyapan Materinya Tadi Peserta Ikut Sangat Antusias Untuk Mengikuti Terbukti Ada Banyaknya Yang Merespon Setiap Pertanyaan Luar Biasa Untuk Selanjutnya Dari Materinya Ibu Sudah Disare Di Classroom Ibu Ini Banyak Yang Menanyakan Bapak Ibu Peserta Materinya Disare Di Classroom Google Kami Tidak Membuatkan Grup BA Karena Peserta Yang Sangat Banyak Jadi Dibuatkannya Telegram Grup Namun Apabila Ada Yang Terkendala Telegram Tidak Ada Suatu Hal Monggo Bergabung Di Classroom Kita Yang Sudah Kami Undang Bapak Ibu Melalui Email Yang Bapak Ibu Daftarkan Pada Saat Pendaftaran Kemarin Peserta Yang Mendaftar Itu Sampai Dengan Sore Tadi Itu Seribu Seratus Seratusan Pak Arifin Ya Begitu Mungkin Diberikan Apa Ya Linknya Ya Pak Sudah Diundang Semuanya Sudah Diundang Semuanya Bapak Ibu Beserta Bukatarina Sudah Seundang Lalu Email Yang Didaftarkan Nanti Apabila Ada Yang Mungkin Belum Bergabung Belum Ikuti Classroom Bisa Konfirmasi Di Telegram Group Begitu Untuk Penugasan Hari Ini Sebelum Kepenugasan Ada Mungkin Sedikit Informasi Dari Pak Arifin Terkait Dengan Paradigma Baru Oke Siap Pak Oke Bapak Ibu Semua Saya Akan Menambahkan Sedikit Materi Berkaitan Dengan Paradigma Baru Pembelajaran Ijinkan Saya Share Screen Oke Sudah Tampak Sudah Pak Arifin Bapak Pembelajaran Karakter Strategik Yaitu Pembelajaran Berorientasi Pada Masa Depan Yang Berkelanjutan Nah Masing-masing Dari Prinsip Tersebut Akan Dijelaskan Saya Berikut Untuk Prinsip Yang Pertama Dirancang Sesuai Dengan Tahap Perkembangan Dan Tingkat Pencapaian Pestradidik Nah Dalam Hal Ini Ada Hal-hal Yang Perlu Dilakukan Yang Pertama Kita Harus Melakukan Analisis Terhadap Kondisi Latar Belakang Tahap Perkembangan Dan Pencapaian Pestradidik Sebelum Dan Melakukan Pemetaan Jadi Kita Harus Cross Cek Terlebih Dahulu Latar Belakangnya Bagaimana Kondisinya Bagaimana Kita Harus Cross Cek Kemudian Berikutnya Lagi Melihat Tahap Perkembangan Sebagai Kontinum Yang Berkelanjutan Sebagai Dasar Merancang Pembelajaran Dan Asesmen Seperti Dalam Asesmen Sudah Dijelaskan Oleh Ibu Katarina Kemudian Menganalisis Lingon Sekolah Sarana Dan Prasarana Nah Ini Harus Dianalisis Sarana Prasarananya Sudah Mendukung Apa Belum Kalau Misalkan Belum Kita Menggunakan Fasilitas Yang Ada Semaksimal Mungkin Terus Bagaimana Kita Berkoordinasi Dengan Masyarakat Yang ada Di sekitar Baik Orang tua Maupun Komite Tokoh Masyarakat Yang ada Kita Untuk Memenuhi Sarana Dan Prasarana Yang ada Kemudian Menurunkan Alur Tujuan Pembelajaran Sesuai Dengan Tahap Perkembangan Serta Didik Nah Nanti Kita Membahas Masalah Tujuan Pembelajaran Yang Kita Turunkan Dari Capaian Pembelajaran Sesuai Dengan Fasil Fasil Yang Ada Kemudian Melihat Segala Sesuatu Dari Sudut Pandang Peserta Didik Nah Ini Yang Harus Dilakukan Kemudian Memang Ada Hal-hal Yang Perlu Ditinggalkan Bapak Ibu Semua Yaitu Apa Yang Pertama Langsung Menerapkan Modul Ajar Tanpa Melihat Kebutuhan Peserta Didik Nah Ini Terkadang Saatnya Ada Modul Langsung Kita Terapkan Tanpa Melihat Konteks Dari Peserta Didik Kita Telah Mentah Modul Tersebut Tanpa Melihat Lautar Belakang Itu Bagaimana Ini Bisa Fatal Kita Harus Analisis Terlebih Dahulu Misalkan Dari Modul Tersebut Sudah Sesuai Oke Kita Gunakan Tetapi Misalkan Tidak Sesuai Kita Revisi Modul Tersebut Jadi Adanya Suatu Pengembangan Dari Suatu Modul Kemudian Berikutnya Lagi Yang Harus Kita Tinggalkan Itu Menyamaratakan Misalkan Ini Dalam Pembelajaran Semuanya Harus Project Best Learning Tidak Seperti Itu Tetapi Kita Menyesuaikan Dengan Konteks Materi Yang Ada Memang Orientasinya Projek Best Learning Tetapi Ada Beberan Materi Yang Tidak Bisa Kita Project Best Learning Tetapi Bisa Menggunakan Model Pembelajaran Yang Lain Oke Kemudian Berikutnya Lagi Melihat Segala Sesuatu Dari Kepentingan Pejabat Sekolah Atau Pendidik Nah Ini Yang Terkadang Paling Sering Melihat Dari Kepentingan Pejabat Sekolah Jadi Ibaratnya Kita Bagaimana Bisa Mengajar Itu Sesuai Dengan Besar Dedik Tanpa Adanya Suatu Tekanan Dari Pejabat Yang Ada Oke Untuk Yo Pak Arifin Iya Untuk Prinsip Pembelajaran Prinsip Pembelajaran Paradigma Paradigma Baru Itu ada 5 Tadi Terus Mungkin Karena Waktunya Pak Arifin Sekilas Saja Dirangkum Terkait Dengan Yang Tadi Disampaikan Ibu Ada Yang Mungkin Bisa Disampaikan Pak Arifin Rangkumannya Saja Nanti Kita Masuk Ke Yang Platform Pak Arifin Sama Penugasannya Ibu Oke Siap Oke Bapak Ibu Semua Tadi Prinsip Ada 5 Nanti Juga Untuk Kaitannya Dengan Tambahan 5 Prinsip Tersebut Secara Bisa Bapak Ibu Dapatkan Di Google Classroom Ya Bang Yusep Ya Materinya Oke Ini Akan Kita Ulas Saja Sebentar Kaitannya Disampaikan Oleh Buka Tarina Yaitu Ada Beberapa Hal Yang Penting Yaitu Untuk Memujudkan Visi Pendidikan Di Indonesia Antara Lain Pendidikan Lalu Berkualitas Dalam Ini Fokus Pada Pengembangan Kompetensi Dasar Dan Juga Karakter Kemudian Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Kemudian Berikutnya Lagi Ada Empat Komponen Kurikulum Ya Bapak Ibu Semua Yaitu Antara Lain Ada Tujuan Konten Kemudian Metode Dan Juga Evaluasi Kemudian Ada Lagi Yaitu Kaitannya Dengan Alasan Perubahan Kurikulum Yaitu Adanya Perubahan Dan Perkembangan Yang Begitu Cepat Kemudian Adanya Lagi Yaitu Proyeksi Pendidikan 2030 Yang Tidak Hanya Fokus Pada Kognitif Afektif Dan Psikomotor Saja Tetapi Value Yang Ditekankan Seperti itu Itu pada Pembelajaran Paradigma Baru Seperti ini Oke Seperti itu Itu adalah Kilasan Material Disampaikan oleh Ibu Katarina Terima 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 Kasih Pak Arifin Oke Sama-sama Pak Arifin Oke Gimana Ibu Katarina Monitor Izin untuk Menyampaikan Terkait dengan Penugasannya Ibu Bapak Ibu Untuk Materi Hari ini Yang tadi Sudah disampaikan Oleh Ibu Katarina Saya Izin untuk Share Screen Di LMS Di Google Classroom Bapak Ibu Silakan Link yang Google Classroom Sudah kami Share di chat Monggo Yang belum Bergabung Untuk Segera Bergabung Di Classroomnya Ini saya Coba untuk Share screen Layar Classroomnya Dan penugasannya Jadi begini Sebentar Terlihat Layar Arifin Oke Terlihat Bapak Ibu Beserta Semuanya Yang Masih Menyiap Dan hadir Ini penugasannya Tugas Satu Untuk Hari ini Terkait dengan Refleksi Pembelajaran Paradigma Baru Itu Bisa 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 Dilihat Di penugasan Yang Nanti Sudah Dijadwalkan Terkirim Pada Pukul 4 sore Sedangkan Daftar Radir Juga Sudah Kami Jadwalkan Akan Dishare Di Pukul 4 sore Nanti Jadi Bapak Ibu Tinggal Nanti Isi Daktar Radir Yang sudah Dishare Di Classroom Penugasannya Daktar Radir Jampat Sore Dishare Daktar Radir Penugasannya Terus Untuk Tugas Yang Pertama Disitu Sudah Ada Pertanyaan Pertanyaannya Yang sudah Disiapkan Oleh Pemateri Nanti Bapak Ibu Peserta Tinggal Mengisikan Identitas Dari Slide Yang Akan Dibagikan Ke Setiap Peserta Di Isi Dan Pertanyaan Pertanyaan Yang Ada Di Dalamnya Ada Dua LK Ada Dua Penugasan Yang Dimana Masih-masihnya Ada Pertanyaannya Yang Bisa Bapak Ibu Isi Begitu Nah Namun Di Dalam Penugasan Ini Kalau Yang Penugasan Pertanyaan Soal Pertanyaan Itu Bisa Disi Langsung Di Slide Tersebut Di Kolom Pertanyaannya Juga Sama Nah Hanya Di LK Yang Kedua Bapak Ibu Semuanya Itu Ada Salah Satu Tugas Yang Dimana Bapak Ibu Diminta Untuk Membuat Sebuah Infografis Dari Pertanyaan Yang Sudah Disajikan Dalam Slide Penugasan Ini Di LK Yang Ruang Kolaborasi Dua Disini Ada Bapak Ibu Diminta Membuat Karya Visual Berupa Infografis Infografis Dalam Satu Halaman Yang Menggambarkan Bagaimana Bapak Ibu Melakukan Adaptasi Kurikulum Begitu Nah Jawabannya Dibuat Menggunakan Canva Kemudian Screenshot Layar Canva Pembuatan Infografis Pada saat Bapak Ibu Membuat Infografis Di Canva Itu Di Screenshot Kemudian Screenshot Di upload Di penugasan Ini Nah Selain Screenshot Proses Pembuatannya Juga Hasil Dari Infografis Yang Sudah Jadikan Di Unduh Dalam File PNG Maupun JPG Juga Di upload Disini Begitu Ini Penugasan Yang Nanti Di upload Infografis Seperti Apa Di Canva Seperti Ini Bapak Ibu Sebentar Seperti Ini Kira-kira Di Canva Ketika Bapak Ibu Sudah Menggunakan Canva Di akun Belajar Eji Atau Canva Per Education Itu Bapak Ibu Bisa Membuka Di Menu Canvanya Seperti Ini Mohon maaf Menunggu Loading Nah Seperti Ini Bapak Ibu Itu Ada Pilihan Infografis Bapak Ibu Infografis Pendidikan Begitu Nah Bapak Ibu Bisa Menyiapkan Desain Canvanya Desain Infografis Di Canva Seperti Ini Tampilannya Nah Seperti Ini Kira-kira Infografis Refleksi Pembelajaran Paradigma Baru Seperti Apa Yang Ditugaskan Di Slide Nah Nanti Pada Saat Bapak Ibu Membuat Penugasan Ini Kan Otomatis Menggunakan Akun Belajari Di Bapak Ibu Atau Canva Bapak Ibu Di Screenshot Nah Itu Di Upload Setelah Infografis Ini Jadi Nah Baru Diunduh Kemudian Diunduhnya Nanti Dalam 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 Bentuk File PNG Atau JPG Atau File Gambar Untuk Nanti Di Upload Di Penugasan Yang Sudah Disediakan Di Classroom Atau Di Slide Yang Dibagikan Kepada Setiap Peserta Tersebut Begitu Ini Satu Penugasan Yang Karyanya Atau Produknya Nanti Di Di Penugasan Ini Kemudian Untuk Pertanyaan Pertanyaan Yang Ada Pertanyaan Penugasan Dari Materi Refleksi Pembelajaran Paradigma Baru Yang Tadi Disampaikan Oleh Bukatarina Mungkin Dari Penugasan Yang Kami Sampaikan Ada Yang Mungkin Masih Perlu Ditanyakan Atau Masih Belum Jelas Munggu Bisa Chat Atau Resen Untuk Nanti Bisa Kita Jelaskan Lebih Jelas Lagi Atau Mungkin Dari Bukatarina Mau Menambahkan Terkir Penugasan Bisa Juga Munggu Dipersilahkan Itu Terkait Dengan Penugasan Refleksi Pembelajaran Paradigma Baru Sembari Saya Lanjutkan Kepada Nanti Ada Platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu Ditunggu Pertanyaannya Terkait Penugasan Tersebut Jika Memang Masih Belum Jelas Kemudian Kita Masuk Kepada Platform Ini Ada Menanyakan Deadline Kapan Pak Oh iya Izin Menyampaikan Deadline Ini Deadline Untuk Tugas Yang Hari Ini Itu Hari Senin Bapak Ibu Senin Minggu Besok Artinya Ada Hari Jumat Sabtu Dan Minggu Bapak Ibu Bisa Menyelesaikan Tugas Ini Dan Senin Nanti Kita Tunggu Tugas Tugas Di Pukul 23.59 Malam Hari Senin Ini Bu Lina Menanyakan Bu Lina Lina Agustriana SPD Maaf Pak Isop Maksudnya Di upload Itu Di kopas Atau Bagaimana Pak Oke Maksudnya Di upload Itu Ketika Seperti Ini Sebentar Saya Masuk Di Nah Salah Satu Contohnya Misalkan Posisinya Dipenugasikan Kan Sebagai Peserta Beda Dengan Kita Yang Mengirimkan Tugas Kiri Seperti Ini Saya Coba Masuk Di Menunya Beserta Biar Bisa Memberikan Gambarannya Ini Yang Pelatihan IKM Bertugas Belum Terkirim Sebentar Nah Ini Misalnya Ini Sampel Ketika Pada Saat Membuat Infografis Di Kanfanya Di Screenshot Disimpan Jadi File PNG Screenshot Bisa Disimpan Dalam Untuk Foto Atau Yang kedua File Infografis Itu Sendiri Yang Di Download Di Kanfa Dalam Untuk File PDF PNG Atau CPG Gambar Itu Di Upload Juga Di penugasan Ini Begini Ini kan Penugasannya Slidenya Bapak 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 Semuanya Gitu Hanya Memang Tugas Ini Nanti Akan Terkirim Di Pukul 4 Sore Jadi Belum Saya Bisa Contohkan Sebagai Peserta Untuk Tugas Itu Tapi Kurang Lebih Menunya Seperti Ini Di Sebelah Kiri Ini Ada Slide Penugasan Yang Dibahikan Kepada Setiap Peserta Tadi Kemudian Sebelak Ada Tugas Hari Di Komputer Bapak Ibu Kan Di Laptop Ya Nunggu Lagi Loading Setelah Muncul Di Nah Seperti Ini Brose Upload Di Laptop Ibu Bapak Semuanya Misalkan File Foto Begitu Nah Begini Misalkan File Foto Seperti Ini Diklik Tinggal Open Kan Akan Tera Upload Kedalam Seperti Itu Nah Masuk Kesini Ini Misalkan Screenshotnya Nanti Infografisnya Tambah lagi Satu lagi Upload lagi Jadi kan ada dua Tadi Dimana Screenshot Diliarkan Fasat Membuat Infografisnya Dan Hasil Infografis Yang sudah Jadi Setelah Selesai Upload Dua-duanya Itu Serahkan Itu Tugasnya Bapak Ibu Beripun Pak Sampun Baik Ini Ibu Lina Sudah Terima kasih Pak Yuse Selanjutnya Selanjutnya Ini yang Platform Merdeka Mengajar Bapak Ijin saya Tampilkan Layar HP saya Terlihat Pak Riffin Layar HP saya Terlihat 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 Bapak Ibu Semuanya Di Materi Yang kedua Ini Kan Nanti Bapak Ibu Diminta Untuk Eksplorasi Materi Platform Merdeka Mengajar Di dalam Materi Di Classroom Sudah Ada Materinya Terkait Dengan Tanya Jawab Merdeka Mengajar Dan Platform Merdeka Mengajar Itu Sendiri Seperti Ini Materinya Menu Menunya Seperti Apa Saya Coba Ambilkan Langsung Saja Praktikan Di Layar Screen Ini Bapak Ibu Yang Pertama Unduh Dulu Di Ada Dua Cara Bapak Ibu Untuk Mengakses Platform Merdeka Mengajar Bisa Melalui PC Atau Bisa Melalui Handphone Atau Gadget Bapak Ibu Semuanya Saya Akan Coba Praktikan Yang Melalui Gadget Dulu Yang HP Dulu Seperti Ini Layarnya Seperti Ini Kira Kira Misalkan Masuk Ke Menu Playstore Bapak Ibu Akses Untuk Unduh Aplikasinya Biar Nanti Aplikasi Bisa Tersedia Di HP Bapak Ibu Dan Bisa Diakses Setiap Saat Klik Saja Merdeka Mengajar Merdeka Mengajar Apa Itu Aplikasi Merdeka Mengajar Ini Aplikasi Ruang Untuk Belajar Dan Berbagi Bapak Ibu Menarik Sekali Disitu Ada Ruang Berbaginya Ada Ruang Belajarnya Ada Ruang Pelatihannya Begitu Aplikasi Merdeka Mengajar Karena Sudah Terinstall Merdeka Ya Coba Bapak Ibu Sembari Cari Di Playstore Ketemu Ata Tidak Saya Lagi Cari Ini Aplikasi Yang Ini Betul Pakaian Saya Ganti Dulu Belajar ID Jangan Lupa Ketika Akses Belajar ID Menggunakan Email Belajar ID Ketika Mengakses Akses Aplikasi Merdeka Mengajarnya Di PC Merdeka Mengajar Nah Kalau Sudah Ketemu Bapak Ibu Adakah Yang Sudah Ketemu Di Playstore Ini Di Playstore Saya Tidak Ada Karena Mungkin Sudah Terinstall Seperti Ini Aplikasinya Bapak Ibu Ketika Sudah Terinstall Seperti Ini Logonya Yang Di Sebelah Di Bawahnya BRI BRI Ini Ada Aplikasi Merdeka Mengajar Seperti Ini Kira-kira Nah Ketika Sudah Terinstall Di Playstore Bapak Ibu Dibuka Saja Tampilannya Seperti Itu Bapak Ibu Nah Dalam Penugasannya Penugasan Yang Untuk Materi Platform Merdeka Mengajar Itu Bapak Ibu Sembari Saja Saya Sampaikan Penugasannya Itu Install Aplikasi Merdeka Mengajar Di Google Playstore Di HP Bapak Ibu Kan Nanti Login Masuk Setelah Login Jangan Lupa Loginnya Menggunakan Appelajar ID Terus Untuk Penugasan Ini Masuk Ke Menu Pengaturan Bapak Ibu Nah Di Layar Saya Ketika Menu Pengaturan Akan Tampil Seperti Ini Nah Ini Kan Beranda Di Dalam Beranda Aplikasi Merdeka Mengajar Itu Ada Pengembangan Guru Di Antaranya Ada Video Inspirasi Ada Pelatihan Mandiri Ada Puntikarya Ada Ases Murid Ada Perangkat ajar Nah Ini Merupakan Ruang Berbagi Dan Belajarnya Bapak Ibu Guru Kita Lihat Satu-satu Di Atas Ada Menu Kelas Juga Di Sini Bapak Ibu Bisa Membuat Kelas Juga Ada Info Terkini Terkait Dengan Isu-isu Terkini Pendidikan Terus Untuk Penugasannya Bapak Ibu Jangan Lupa Screen Layar Di Mana Menu Pengaturan Di Situ Ada Nama Profil Bapak Ibu Setelah Menginstall Aplikasi Merdeka Screen Ini Dalam Bentuk PNG JPG Atau Gambar Di Upload Di Penugasan Yang Tugas Kedua Motivasi Aplikasi Merdeka Mengajar Ini Bapak Ibu Apakah Bapak Ibu Yang Hadir Disini Sudah Bisa Menginstall Aplikasi Merdeka Mengajar Coba Jawab Di Kolom Chat Dibantung Pak Arifin Oke Siap Dari Bulina Sudah 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 Dan Apabila Ada yang terkendala Mungkin Bisa Dikanyakan Sudah Mbak Ijawati Sudah Nah Yang Menarik Semuanya Sudah Sudah Memorinya Pada Kuat Oke Kadang-kadang HP yang Memorinya Tidak Kuat Susah Ya Pak Arifin Ya Oh Susah Terkadang Kalau Misalkan Susah Ya Menggunakan Lektop Bisa Bisa Ya Nanti Kita Lihat Yang Pak PC Ya Nah Artinya Dengan HP Instal Sudah Tidak Ada Masalah Ya Coba Kita Yang Pakai PC Coba Lihat Yang Pakai PC Ini Nah Saya Coba Perlihatkan Nah Ini Nah Ini Platform Mereka Mengajar Dapat Digunakan Melalui Aplikasi Gawai Android Atau Laman Situs Nah Untuk Link Laman Situs Bapak Ibu Yang Sekarang Lagi Zoom Pakai PC Saya Kirimkan Di chat Zoom Untuk Linknya Monggo Diakses Untuk Alaman Merdeka Mengajar Via PC Retop Begitu Klik saja Di tab yang baru Linknya HTTP Untuk Masuk Mdk.co.id Coba Seperti itu Nah Ini Seperti ini Tampilan awalnya Bapak Ibu Apakah Ada yang Terkendala Coba Di Chat Di kolom Chat Yang sudah Berhasil Untuk Akses Di Menu Di PC Browser Laptop Dipantau Dipantau Pak Riffin Untuk Yang Belum Bisa Masuk Ini Dari Purpalingga Purpalingga Pakai Apa Biasanya Misalkan Pak Yosef Misalkan Pak PC Itu Agak Sulit Itu Memang Biasanya Terkendala Sinyal Biasanya Rata-rata Ini ada pertanyaan Pak Riffin Login di HP Dan PC Pakai satu akun Bisa Bisa Bapak Ibu Bisa Justru malah Ketika sudah Akses dengan Akun Bajar Ready Bisa diakses Dimanapun Yang belum bisa Mungkin bisa Disampaikan Atau bisa Raise Enter Kendalanya Seperti apa Diaktifkan Mic-nya Atau bisa Di-share layarnya Kendalanya Dimana Yang Belum Bisa Di dalamnya Sudah Komplit Sekali Ada menu Asesmen Murid Ada perangkat Ajar Coba kita Buka Satu-satu Yang menarik Bapak Ibu Ini ada Pelatihan Mandiri Di materi Pelatihan Mandiri Ini Bapak Ibu Itu Komplit Materi-materinya Ada Merdeka Belajar Ada Kurikulum Ada profil Pelajar Pancasila Seperti yang Sudah Saya Coba Ikuti Ini Jadi Ketika Bapak Ibu Ikut Pelatihan Mandiri Di sini Ada Modulnya Ada Paparannya Bapak Ibu Dalam Video Tayangan Yang bisa Diikuti Disimak Materinya Sangat Menarik Setelah Mengikuti Materi Bapak Ibu Bisa Mengerjakan Latihan Pemahamannya Begitu Jadi Bapak Ibu Bisa Menggali Materi Untuk Belajar Di Aplikasi Merdeka Mengajar Ini Pelatihan Mandirinya Bapak Ibu Yang bisa Bapak Ibu Ikuti Diselah Waktu Bapak Ibu Bekerja Atau Beristirahat Sambil Minum Kopi Gitu Ya Pak Revin Kemudian Ada Terkait Bukti Karya Disini Bapak Ibu Bisa Berbagi Karya Karyanya Bapak Ibu Disini Ada Karya Saya Karena Saya Belum Pernah Upload Bapak Ibu Nanti Ketika Sudah Bunya Karya Bisa Di Upload Karya Dalam Video Ataupun Dalam Dokumen Ini Bapak Ibu Bisa Bapak Ibu Share Berbagi Karyanya Bapak Ibu Semuanya Disini Gitu Complete Ini Selain itu Ada Perangkat Ajar Nah Disini Bapak Ibu Bisa Ini ada Keterangan Masuk Lagi Kalau Seperti Ini Menghadapi Keterangan Masuk Lagi Bisa Dicoba Klik Masuk Lagi Nah Alhamdulillah Bisa Masuk Ini Ini ada Perangkat Ajar Yang bisa Disesuaikan Dengan Fasenya Bapak Ibu Misalkan Bapak Ibu Fase Kelas B Bisa Nanti Mengakses Untuk Fase Kelas 4 Fase B Kelas 4 3 4 Ada Buku Muridnya Ada Modul Ajarnya Ada Buku Gurunya Itu Bisa Dijadikan Acuan Bapak Ibu Untuk Belajar Dengan Murid Bapak Ibu Itu Kemudian Ada Video Inspirasi Banyak Sekali Ini Video-video Yang bisa Bapak Ibu Simak Tentang Bagaimana Mengenal Platform Merdeka Mengajar Seperti Yang kita Share ini Untuk Lebih Detailnya Lebih Jelasnya Nanti bisa Bapak Ibu Explore Di Dalam Platform Merdeka Mengejar Ada Video Tentang Kurikulum Merdeka Juga Banyak Sekali Video Inspirasi Di Sini Terus Ada Juga Asmen Siswa Nah Disini Ada Asmen Numerasi Ada Juga Literasi Yang bisa Bapak Ibu Akses Sesuai Dengan Pasenya Ini Ada Geometri Ada Aljabar Untuk Numerasinya Nah Itu Terkait Dengan Platform Merdeka Mengajar Yang Bisa Diakses Melalui PC Maupun Gawai Bapak Ibu Semuanya Itu Kalau Di Logout Keluar Nanti Bisa Masuk Lagi Ya Seperti Itu Bapak Ibu Itu Terkait Dengan Aplikasi Merdeka Mengajar Munggu Bapak Ibu Bisa Tuliskan Di kolom Chat Ini Ada yang Suara Tidak Keluar Ini Pak Revin Suara Keluar Keluar Mungkin Sinyal Di Pak Hindi Atau Perangkatnya Ini Alhamdulillah Bapak Ibu Sudah Bisa Ada yang Belum Bisa Kendala Mungkin Bisa Ditanyakan Nanti Bisa Kita Carikan Solusinya Tadi Ada yang Menanyakan Begini Pak Yusaf Untuk materi PJOK Itu Belum ada Apa ya Pak Kayak gitu Di Platform Merdeka Mengajar Memang Kemarin Saya cari Juga Dengan Rekan-rekan Di sekolah Kebetulan Semuanya Masuk Kayak Gitu Saya Ajak Kayak Gitu Untuk Masuk Mengeksplore Memang Dicari Agak Sulit PJOK Ini Ada PJOK Pak Betul Tapi Kurang Penuh Apa ya Ya Karena PJOK Menunya ada Tapi Isinya Memang Bumada Pak Rifin Jadi Mungkin Ini Masih Dalam Proses Penambahan Dari Sananya Begitu Mungkin Nanti Pak Bisa Menambahkan Terkait Belum Lengkapnya Materi-materi Yang ada Di Dalam Platform Informasi Yang Masuk Ke Pasar Bisa Nanti Disar Di Sini Juga Ke Peserta Itu Terkait Dengan Penugasan Di Platform Mdk Mengajar Juga Bagaimana Bapak Ibu Apakah Sudah Jelas Jika Ada Yang Belum Jelas Terkait Penugasan Bisa Ditanyakan Ya Dibuka Belum Keluar Untuk PJOK Belum Ada Memang Itu Pak Arifin Pasar Terkait Dengan Platform Aplikasi Mdk Mengajar Untuk Sepenuhnya Terkait Dengan Isi Dan Explorasi Materi Serta Berbagi Di Platform Mdk Mengajar Nanti Bisa Bapak Ibu Explore Lebih Lanjut Lagi Terima Kasih Saya Belum Bisa Masuk Classroom 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 Linknya Dibagikan Lagi Atau Pakai Kode Bisa Baik Bapak Ibu Yang Belum Bisa Masuk Classroom Ini Untuk Linknya Akan Kami Share Lagi Dicat 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 Dicat